Kitab Ulangan, Pasal 13 Jika ada seorang nabi di antara kamu atau seorang yang mengaku dapat meramal masa depan melalui mimpi dan ramalannya itu menjadi kenyataan, lalu ia berkata, Marilah kita menyembah Allah-Allah bangsa lain itu, maka janganlah kamu mendengarkan dia, karena Allah sedang menguji kamu untuk melihat apakah kamu benar-benar mengasihi dia dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jangan sekali-kali kamu menyembah Allah yang lain daripada Yahweh, Tuhan Allahmu, taatilah perintah-perintahnya dan tetaplah berpaut kepadanya. Nabi yang berusaha menyesatkan kamu harus dihukum mati, karena ia telah mengajak kamu memberontak terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Menyingkirkan nabi itu dengan menjatuhkan hukuman mati keatasnya berarti menyingkirkan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jika seorang kerabatmu yang paling dekat atau sahabatmu yang paling akrab, bahkan saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, ataupun istrimu yang kamu kasihi berbisik kepadamu untuk mengajak kamu menyembah Allah-Allah asing itu, Jangan mau, dan jangan dengarkan dia. Janganlah kamu menaruh belas kasihan kepadanya. Janganlah kamu menutup-nutupi kesalahannya serta usulnya yang keji itu. Jatuhkan hukuman mati keatas dia. Kamu sendiri hendaknya menjadi orang pertama yang mengayunkan tangan untuk membunuh dia, kemudian barulah semua orang yang lain. Lempari dia dengan batu sampai mati, karena ia telah membujuk kamu untuk meninggalkan Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan di negeri Mesir. Maka segenap Israel akan mendengar tentang perbuatannya yang jahat itu dan akan menjadi takut, sehingga tidak akan melakukan kejahatan seperti itu lagi. Jika kamu mendengar bahwa di salah satu kota yang diberikan Tuhan kepadamu ada orang-orang jahat yang menyesatkan sesama warga kotanya dengan menyarankan supaya menyembah Allah-Allah asing, maka hendaklah kamu menyelidiki dulu apakah kabar itu benar. Jika ternyata benar ada kejahatan seperti itu di antara kamu, tumpaslah segenap penduduk kota itu dengan pedang, bahkan juga segala ternaknya. Tumpukan semua jarahan di tengah jalan dan bakar habis bersama-sama dengan kota itu sebagai kurban bakaran bagi Yahweh, Allahmu. Kota itu akan menjadi puing untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah dibangun lagi. Jangan ada satu barangpun dari jarahan itu yang kamu simpan, maka Tuhan akan menghentikan murkanya dan menunjukkan kemurahan serta belas kasihannya kepadamu. Kamu akan dijadikan bangsa yang besar seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyangmu. Tuhan Allahmu akan menaruh belas kasihan kepadamu apabila kamu menaati dia serta hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila kamu melakukan apa yang benar dalam pandangannya.